Al-Fatihah Pemirsa Channel Youtube Umatan TV yang sama-sama Mengharapkan Allah Yang pertama, marilah kita sama-sama bersyukur Kepadanya Atas segala ni'mat dan karunianya Dan yang paling hakiki adalah Ni'mat iman dan Islam Sehingga ketika iman dan Islam Dijadikan nandasan atas kehidupan Maka apapun yang kita lakukan InsyaAllah menjadi amal ibadah Menilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tak lupa juga, marilah kita sama-sama Sanjungkan Salawat sata salam Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Satu-satunya manusia sempurna Yang pantas untuk kita jadikan Teladan, panutan, dan pedoman Dalam melaksanakan Setiap agenda aktivitas kehidupan kita Kembali berjumpa kita Atas ketetapan Dan takdir Allah Di channel Youtube kesayangan kita Dalam program Ngobrol bareng Abi InsyaAllah Jadi disini Ustadznya kita panggil Abi Sehingga nantinya ngobrolnya Seperti anak dan ayah InsyaAllah Lebih bebas Lebih luas Dan tidak Terbatasi Oleh kata-kata baku Dan mudah warahan Itu menjadi nantinya Diskusinya akan lebih Nyaman Lebih santai Tapi tetap berbobot Amin Dan Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita sudah Bareng nih Duduk dengan salah satu Abi Yang Alhamdulillah Beliau Adalah salah satu Daripada kontributor Atau Mubalik Di Umatan TV ini Assalamualaikum Abiku Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi MasyaAllah Sehat Bi Alhamdulillah Gimana nih kesibukan Hari-hari sekarang Ya seperti biasa Kesibukannya Ya mengajar Mendidih Karena kebetulan Aktivitas Sehari-hari di sekolah MasyaAllah Jadi sudah biasa nih Sahabat Umatan TV Bahasanya Abiku ini adalah Seorang guru Dan juga Sebagai penanggung jawab Kepala sekolah Jadi Kali ini Kita akan bahas tentang Fenomena yang Lagi viral nih Karena sekarang Mau mendekati Bulan Suci Ramadan Banyak sekali Majelis Stalin Komunitas Yang mengadakan Parhim Romadon Atau dalam bahasa kita Bagaimana Atau memberikan Sambutan kepada Pelan Romadon Nah hari ini Kita akan ngobrol nih Barang Abi kita Apa sih sebenarnya Yang harus kita sambut Kenapa sih begitu Luar biasanya Romadon Gitu Nah Untuk itu Kita dengarkan dulu nih Usia Ataupun nasihat Yang akan langsung Diberikan oleh Abi kita Abi jawab Silahkan Baik Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Sahabat Sahabat Umatan TV Yang dirahmati Terkait dengan itu Maka Saya hanya ingin mengingatkan Kepada kita semua Bahwa di tengah-tengah Eforia yang Kita mungkin Apa Sampaikan Mungkin hadirkan Baik secara individual Maupun secara kolektif Kejamaahan Mungkin majelis ta'alim Dan lain sebagainya Di dalam menyebut Ramadon Ada satu sisi Yang perlu kita ingat Bahwa Sebuah kaedah Ulama Menyatakan Seringnya kita Berinteraksi Terhadap Sebuah Amal Sebuah Kegiatan Itu akan Menghilangkan Sensivitas Menghilangkan Kesakralan Dari Aktivitas Atau dari Amalia tersebut Nah Oleh karena itu Maka Ini perlu diwaspadai Kenapa demikian? Karena kita ini Pemain lama Pemain lama Bukan pemain baru Ya Di antara kita Mungkin sudah ada Yang 20 kali 25 30 Bahkan 40 kali Melewati Ramadon Ya Tetapi kemudian Kadang kita lupa Untuk kemudian Kita flashback Sudah sejauh mana sih Efektivitas Ramadon Dalam Membina diri kita Efeknya Membina Keluarga kita Membina Masyarakat kita Ya Karena kalau kita coba Bandingkan Dengan bagaimana Rasul dan para sahabat Melampaui Ramadonnya Itu Amat jauh Berbedaannya Rasul dan Rasulullah itu Tidak kurang Hanya 8 kali Melaksanakan Kegiatan Ramadon Beribadah Dengan Membina para sahabat Melalui tarbiah Ramadon Tetapi hasilnya Kita Apa Bisa rasakan Sampai hari ini Betapa Ramadon yang Mereka lakukan itu Mampu melahirkan Manusia-manusia berkualitas Betul Ya Nah ini yang perlu Kita perhatikan Nah Oleh karena itu Betul Kemudian Ya Diluar daripada itu Tentu Kita perlu Melakukan persiapan Persiapan Menyambut Kedatangan Ramadon itu Dengan Apa Dengan Persiapan yang matang Ya Nah Ada hal-hal Diluar daripada itu Bahwa Dalam rangka Tadi Membangkitkan Atau Menguatkan Nilai-nilai Spiritual kita Di dalam Menyambut Ramadon Maka Sahabat Tematan TV Perlu dipahami Oleh kita Bahwa Ramadon itu Sebuah Bulan Karunia 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 yang luar biasa Yang Allah hadirkan Yang itu Tidak setiap Waktu Tidak setiap Bulan Allah hadirkan Tapi hanya Satu kali Dalam satu bulan Dan Kali ini Kita bersyukur Bahwa Insya Allah Atas kurur Allah Kita akan masuki Kembali Ramadon itu Yang tidak semua orang Bisa menikmati itu Mungkin saudara kita Tetangga kita Sahabat kita Hari ini Sudah tidak ada lagi Bersama-sama dengan kita Karena itu ini perlu Kita Syukuri dengan Seluruh biasa Nah Itu yang pertama Ketika kita Menganggapi ini Sebuah bulan Karunia Sebuah bulan Spesial Yang Allah Hadirkan Yang Allah Berikan kepada Kita Maka Momen ini Harus betul-betul Kita jadikan sebagai Momen yang Luar biasa Nah Kita mulai dari Bagaimana Menyambutnya Ya Nah Tentu Dalam hal ini Ketika kita Coba Apa Ketika kita Ilustrasikan Ramadhan itu Sebagai tamu Agung Tamu mulia Maka sikap kita Harusnya juga demikian Iya Masya Allah Bagaimana sih Kalau misalnya Kita akan Kedetangan tamu Yang Kita Nanti-nantikan Kita tunggu-tunggu Spesial Spesial Maka pasti Akan dilakukan Persiapan Rumah yang tadinya Mungkin agak berantakan Dirafikan Mungkin Dari sisi Sajian 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 juga Spesial Begitulah halnya Ketika kita mau Masuki Ramadhan Nah Tentu dalam hal ini Spesial yang kita Lakukan bukan Dalam artian Materi Tetapi Bagaimana Kesiapan Apa Kesiapan Ruhani kita Nafsia kita Ketika Memasuki Ramadhan Nah Yang ketiga Bahwa Ramadhan itu Ajang lomba Sesungguhnya Pertandingan 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 Bagi siapa Bagi mereka Yang memburu Tropi takwa Yang hanya Diperuntukkan Bagi orang-orang Yang beriman Jadi ini Bulan Fastabikul Khairat Nah Ketika kita Memahami Ini bulan Fastabikul Khairat Maka Sedianya Kita memang Harus melakukan Persiapan Makanya Rasulullah Mengisyaratkan Dua bulan Sebelumnya Rasulullah Sudah mengingatkan Bahkan para sahabat Ya Para ulama Salaf 6 bulan Melakukan persiapan Nah Tentu Persiapan-persiapan Yang dimaksud Bukan hanya Dari sisi Materi Yang tadi Saya sampaikan Tapi lebih kepada Bagaimana Menyiapkan Ruhani mereka Nafsia mereka Untuk Memasuki Ramadan Karena Disadari bahwa Ramadan itu Bulan yang Ritmenya itu Progresnya Senantiasa meningkat Ibadah yang kita Lakukan itu Senantiasa meningkat Bukan semakin Menurun Sebagaimana fakta Yang kita temukan Di bulan Ramadan Biasanya kan Setara awalnya Rame Semua beroforia Masjid-masjid penuh Bahkan Mendadak sempit Bahkan Mendadak sempit Panetia sibuk Menambah Apa Tenda Dan lain Sebagainya Mutup jalan Mutup jalan Luar biasa Tetapi Begitu Ramadan 10 pertama Mulai Apalagi 10 kedua 10 ketiga Sudah mulai Pecah Suasananya Yang mau pulang kampung Yang apa Dan sebagainya Mulai terganggu Nah Ini yang perlu kita waspadai Sesungguhnya Jadi Ramadan Al-bulan perlombaan Dimana kita harus Fight Dari awal Hingga akhir Ya Sehingga Memasuki Injury time Justru Semakin meningkat Ya Betul Itu yang harusnya Kita lakukan Nah Ini yang mungkin Perlu kita Mungkin Sahabat-sahabat Tematan TV Perlu pahami Sehingga Kita tidak Seperti orang Kaget Iya Eh Besok puasa Ya Betul Jadi itu yang Apa Mungkin Sebatas pengantar Dululah Untuk Mendiaukkan Membincangkan Hal-hal yang Berkaitan dengan Ramadan Masya Allah Nah Kalau gitu Apa nih Kira-kira yang Keliru Kalau misalkan Dari Ramadan Ke Ramadan Ternyata Hasilnya sama aja Oke Sedangkan tadi Habis sampaikan Hanya butuh 8 Ramadan Agar para sahabat Menjadi sahabat Terbaik dan gemilang Di masanya Baik Baik Iya Eh Sahabat Tematan TV Yang Saya banggakan Tentu ini memang Menjadi Harus menjadi Perhatian Perhatian Para guru Para ustaz Para kiai Para ulama Karena tentu Kita tidak ingin Apa Ramadan yang harus Melahirkan Sebuah Peradaban Yang luar biasa Dalam Membangkitkan Apa Kualitas umat Tapi kemudian Itu tidak terjadi Tuh Nah Kalau bicara Kekeliruan Tentu Ada banyak Faktor Ada banyak Hal yang bisa Diungkap Tapi paling tidak Begini Kekeliruan Yang Apa Yang pertama Itu Kita salah Mempersepsikan Ramadan Tadi Ramadan Diangkat Biasa-biasa Saja Sama dengan Bulan-bulan Yang lain Itu yang Jadi dimulai Dari paradigma Yang salah Di dalam Menyikapi Ramadan itu Sendiri Sehingga Tidak ada Apa Tadi Tidak ada Sesuatu Yang harus Kita persiapkan Biasa-biasa Saja Tiba-tiba Masuk Ramadan Ya sudah Rutinitas Akhirnya Hanya menjadi Mohon maaf Jangan-jangan Nanti lama-lama Menjadi tradisi Tradisi saja Oh Ramadan Berarti harus puasa Harus terawih Dan seterusnya Nah Yang kedua Kita terjebak Kepada Justru Kepada Apa namanya Rutinitas Ramadan-nya Ya Seperti tadi Sekedar ya Puasa Ya puasa Ya sudah Pokoknya yang penting Sia Lakan Gak minum Lakan 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 Sore Berbuka Dan seterusnya Nah Kita lupa Akan Bahwa Untuk sampai Kepada Target Yang diinginkan Yaitu La'allakum Tartakun Itu Ada tiga hal Yang harus dilampaui Ada dua hal Minimal Pertama Pertama Adalah Dari sisi input Yang kedua Proses Nah kita gagal Di proses nih Rata-rata Kita Apa Misalnya dari sisi input saja Misalnya Inputnya itu kan Yang udah jelas Adalah orang-orang yang beriman Artinya Mereka yang akan Masuki Ramadan itu Memang sudah siap Secara iman Nah itu yang Bangunan keimanan Yang harus dibangun Sedemikian rupa Sehingga masuk Ramadan Dia betul-betul sudah siap Baik Yang kedua Kadang-kadang kita lupa Dengan proses Proses asal jalan Nah ini pentingnya Bagaimana kita memahami Mengilmui tentang Ramadan itu sendiri Bukan cuma segera puasanya Apalagi terlebih Dari puasanya Kan puasa itu kan Ibadah-puasa Ibadah yang Mahdo Yang ada syarat Ketentuan Rukun Ada yang membatalkan Dan seterusnya Itu harusnya Sudah selesai tuh Di Sebelum Masuki Ramadan Jangan di Ramadan Baru bertanya Yang batalin puasa Apa sih Atau baru belajar Baru belajar Bukan itu Jadi itu harusnya Sudah terlampaui Nah Ini kita kadang-kadang Masih begitu Menemukan di kalangan Umat Islam secara umum Secara umum Masih begitu Jadi Tidak fokus Kepada Bagaimana Dia memproses Dirinya tadi Betul-betul Dia fight Di dalam Bulan Ramadan Dengan maksimalitas Ibadah Dengan Apa Dengan Agenda yang tuh Tersusun Sedemikian rupa Nah Karena itu juga Akan Jadi Berpengaruh Besar itu Bayangkan Misalnya Ramadan itu kan Bulan Apa ya Sibuk gitu Kadang-kadang orang kita lupa Kadang-kadang kita lalai Ditambah lagi Dengan agenda-agenda Yang gak jelas Yang gak terprogram Misalnya apa Yang paling banyak Bookber Iya Bookber Bookber itu Itu kadang kita Tidak sadar bahwa itu Juga mengganggu Bookber dengan Alumni Bookber dengan Keluarga Bookber dengan Teman kantor Bookber dengan Tetangga Dan lain sebagainya Itu minimal Mengganggu pendapatan Ketika Ketika Bookber itu Justru kadang-kadang Mengganggu Betul Mohon maaf Misalnya Bookber Maghrib Agak Tidak Isa Nunggu di rumah Akhirnya Terawih hilang Ini kan Oleh karena itu Maka Oke kita lanjut Ke keliruan Kemudian yang Berikutnya Keliruan yang juga Sangat mungkin terjadi Adalah Tidak integral Pemahaman kita Tentang Ramadan itu sendiri Jadi seolah-olah terpisah Antara puasa Perintah sholat Dan lain sebagainya Makanya masih muncul Pertanyaan-pertanyaan Kalau kita puasa Tapi enggak Sholat Gimana Itu kan Enggak Tentang Padahal itu satu Kesatuan Justru di bulan Ramadan Itulah kemudian Bagaimana ibadah-ibadah Menyatu Coba aja Disana ada Perintah Pelaksanaan sholat Sudah pasti Bahkan Dikuatkan Dengan sunah-sunahnya Disana ada Perintah puasa Disana juga ada Perintah zakat Ditutup dengan Kegiatan idul fitri Dan seterusnya Ada itika Luar biasa Ada tadarus Di dalamnya Jadi itu Memang betul-betul Spesial Nah Persoalannya tadi Kesiapan kita Memasukinya itu Nah itu yang Kadang-kadang Masih kendor Masih kendor Iya Jadi itu Kurang persiapan Itu juga jadi Jadi apa Catatan memang Saya kira itu yang Apa Nah satu lagi Yang paling penting Sebenarnya adalah Kita juga keliru Kadang kita mengukur Keberhasilan puasa itu Hanya di Ramadannya Oh itu Nah ini Betul-betul Jadi Sehingga kesannya Takwa itu hanya Di bulan Ramadan Pasca itu Yaudah selesai Bebas lagi Kembali ke setelan Pabrik lagi Kembali ke setelan Nautama Jadi Itu rutinitas Yang berulang-berulang Makanya Tidak ada peningkatan Nah karena itu Memang harus dipikirkan Pasca Ramadan Apa nih agenda besar Yang harus dipersiapkan Sehingga Sebisa mungkin Sebelas bulan Setelah Ramadan itu Menjadi Ramadan Sepanjang hayat Masya Allah Betul Nah ini kan Harapan para sahabat Para hal itu ya Betul Butuh persiapan Butuh kesiapan Butuh agenda Masya Allah Itu saya kira Oke Jadi Yang terpenting Punya agenda Oh iya Jadi bukan agenda Bookber Tanggal berapa Tangan siapa Bukan sebatas itu Bukan sebatas itu Betul Malah tadi Kalau Bookbernya Fokus ke situ Maghribnya terlambat Pisanya lewat Tarawih Betul Tidak dapat Masya Allah Dan itu yang harus Juga menjadi catatan Karena ini jarang orang lakukan Betul Bagaimana dia menyiapkan agenda Buat dirinya Dan buat keluarganya Oh iya betul Agenda diri misalnya Apa sih yang mau dilakukan Selama Ramadan Hmm Misalnya dari sisi Targetnya Ya dari sisi Tadarusnya Apa yang Berapa jus Apa berapa jus Misalnya Kemudian dari sisi Sunnah-sunnahnya Targetnya apa Ya Apakah misalnya Seperti orang haji 40 Waktu gak boleh Ketinggalan Itu kan bisa Ditarget Ya sehingga itu Kama macu Kemudian Target yang Yang juga Yang juga Jangan dipikirkan nih Target kesiapan Dana Kesiapan Dana bukan dalam artian Menyiap Buat kesiapan Membeli baru baju Baju baru Bukan Target berapa Sodako tahun ini Mau dikeluarkan Masya Allah Karena Dalam sebuah Riwayat Itu dijelaskan Soheh ya Menjelaskan bahwa Rasul itu adalah Orang yang paling dermawan Ya betul Dan kedermawanan Rasul itu Memuncak di bulan Ramadan Lebih-lebih lagi Lebih lagi Masya Allah Nah itu juga Harus kita persiapkan Iya betul Karena ini memang Tadi saya bilang Sampaikan Bahwa ini ajang lomba 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 kita Lomba Berlomba Dalam melakukan kebaikan Nah Ini juga yang perlu Diagendakan Ya sehingga Kita tuh Berjalan di Ramadan Itu sudah punya Planning Punya perencanaan Target Target Gak sekedar Ya udahlah Ramadan Masuk Routine saja Emang Jadi rutinitas Sementara Seperti atas mata Gitu ya Padahal kan tadi ya Kita juga semua tahu Bahkan sering bahkan Sudah tahu Mungkin paham Betul Atau mungkin lupa nih Bahwasannya kan Di bulan Ramadan itu Pahala ibadah sunnah Setara wajib Pahala wajib Lipat Sampai Surga Dibuka Lebat Pintu neraka Tutup Rapat Dan setan Di belenggu Nah ini yang menarik Pertanyaan yang menarik Kok bisa nih Di bulan Ramadan Ada juga Yang masih kelakuannya Kayak setan Gimana tuh Ini mohon maaf ya Silahkan Terutama sih Memang Tadi Kita kembali ke Spesialnya Ramadan Spesialnya Ramadan itu Hanya orang-orang khusus Masya Allah Ya Bagi mereka yang beriman Ya Mohon maaf Harus kita katakan Bahwa mereka yang Kemudian berperilaku Seperti setan Ya Saya beryakin Sesungguhnya Ya Ya Mereka yang mungkin Kategorinya bukan yang spesial Yang tidak mendapat panggilan Ya Karena Memahami tentang Setan di belenggu itu Setan diikat itu Itu kan harus dipahami Secara mendalam Bukan setara letter lah Karena gak mungkin Setan itu Kalau ditanya setan itu Diikat Ikatnya pakai apa Iya betul Kan gitu Ya Jadi yang mengikat itu Justru kita lah Yang ketika melaksanakan ibadah Dengan baik Dengan benar Maka otomatis Setan tidak bisa masuk Dia terikat Terbentengi Nah Mereka yang tidak melakukan Dengan baik Ya tentu Apa Setannya masih terlalu Leluasa Oke Walaupun setan tadi ya Punya alasan dong Saya kan lagi diikat Masya Allah Ya Baik Oke Kalau gitu Kira-kira nih Bukan kira-kira Agar puasa kita Terobadun kita Tahun ini berbeda nih Sukses Apa nih tips dari Abi Yang bisa kita lakukan Kita persiapkan Untuk menghadapi Ramadan Baik Ya Bicara sukses Tentukan harus ada ukurannya 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 Teman-teman ukurannya Nah kalau berangkatnya Takwa Nah ini yang menjadi ukuran Karena itu Untuk sukses Meraih takwa Tentu tidak hanya Tidak terbatas Ketika Ramadan 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 ini Hanya memicu Ya Mengupgrade Diri kita Bagaimana Kemudian Kita Bisa meraih Takwa Ini baru Proses awalnya Karena itu tadi Saya sampaikan Yang jadi problem juga Adalah Pasca Ramadannya Nah Itu yang sering kita lupakan Sehingga Rutinitas Ramadan Menunjukkan pribadi Takwa Itu hanya kelihatan Di rumah Ramadan Nah yang perlu dipikirkan Agar sukses Tentu Pertama tadi Bagaimana Memaksimalkan Seluruh Amal-amal Amal-amal Ramadan ya Pun Kita kerjakan dengan baik Dari awal Sampai akhir Ya Ibaratnya Jangan kendor Betul Ya Kemudian yang kedua Buat agenda besar Pasca Ramadan Mau ngapain Begitu Nah Karena Jangan sampai Kita sudah Karena Ilustrasinya Seperti orang naik gunung Kalau kita naik gunung kan Setelah sampai ke puncak Ujung-ujungnya Pasti turun Nah Jangan sampai begitu Jadi bagaimana Stabilitas itu Bisa terjaga Ya Lakukan proses Pembinaan secara Terus menerus Jadi jangan hanya Terbina di bulan Ramadan Cukuplah Allah Membina kita Di Ramadan itu Untuk Satu tahun Ya Untuk kemudian kita Bisa mempertahankan Upgrading Di lokong Ramadan itu Sebelas bulan Mendatang Caranya bagaimana Pembinaan Tidak ada kata lain Saya kira itu Ya baik Alhamdulillah Terima kasih Habiku Pada kesempatan kali ini Telah memberikan tips Dan trik Bagi kita semua Bagaimana Ramadan tahun ini Agar berberi dengan Ramadan Ramadan sebelumnya Agar spesialnya Istimewanya Keberkahannya Tidak hanya di Ramadan Tapi justru Nanti Pasca Ramadan 11 bulan 11 bulan Sampai kita Ditakdirkan Bertemu Ramadan Kembali Kita tetap Istiqamu Bahkan sering Diingatkan Jangan jadi Hamba Ramadan Tapi jadilah Hamba Ramadan Luar biasa Jadi yang pertama Tadi ada Ukuran ya Target Yang kedua adalah Terus ikut Pembinaan Amin Maka silahkan Bagi sahabat Rumatan TV Untuk bertanya Atau berbagi tips Dan trik Bagaimana Agar Ramadan Kali ini spesial Di kolom komentar Dan insya Allah Pertemuan berikutnya Di Ngobrol bareng Abi Kita akan Tuntaskan Kita akan Kupas lebih dalam Bagaimana strategi Mempersiapkan Ramadan Tahun ini Menjadi Ramadan Terbaik Di hidup kita Amin Mudah-mudahan Terima kasih untuk Abiku Sehat selalu Panya umur Kita akan bertemu Kembali Di program berikutnya Jangan lupa Like Subscribe Share Dan komen Terlebih tadi Silahkan komentar Tips dan trik apa Yang sahabat Umatan TV Kita bahas Nanti kita akan Bahas di channel Youtube kesayangan kita Umatan TV Terima kasih Abiku Amin Sekian Yang bisa disampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax